Intro Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar saham. Bursa saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada selasa waktu Indonesia Barat. Penguatan dapat terjadi karena optimismenya di sekitar pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang akhirnya bisa mengangkat sentimen investor. Selasa 22 Oktober 2019, Indeks Dow Jones Industrial Average naik 57,44 poin atau 0,21 persen menjadi 26.827,64. Sedangkan S&P 500 naik 20,52 poin atau 0,69 persen menjadi 3.006,72. Sementara Indeks Composite Nasdaq naik 73,44 poin atau 0,91 persen menjadi 8.162,99. Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He pada akhir pekan mengatakan bahwa China dan Amerika Serikat telah mencapai kemajuan substansial dalam konsumrasi ekonomi dan perdagangan terbaru. Kondisi ini membangun fondasi kuat untuk menadatangani perjanjian secara bertahap. Beijing akan bekerja sama dengan Washington guna memecahkan permasalahan-permasalahan di bidang perdagangan. Liu kemudian menambahkan bahwa menghentikan perang dagang akan menjadi hal yang positif untuk kedua negara, begitu juga untuk perekonomian global. Sementara itu terkait rilis kinerja keuangan, pendapatan kuartal ketiga diperkirakan akan turun 3,1 persen dari periode yang selama tahun lalu. Menurut data terbaru, dari 73 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan laba, hingga saat ini sebaik 83,6 persen telah melaporkan laba di atas ekspektasi analis. Di sisi lain, produksi pabrik Amerika Serikat merosot 0,5 persen pada September 2019. Penurunan ini terjadi karena adanya mogok kerja di General Motors yang menyebabkan penurunan tajam dalam produksi mobil di tengah perjuangan dari para produsen. Federal Reserve mengatakan produksi manufaktur telah turun 0,9 persen selama 12 bulan terakhir. Sebuah cerminan dari adanya gangguan dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perang perdagangan antara Amerika Serikat dengan China. Perang dagang ini tentu harus segera dihentikan. Mogok kerja menyebabkan penurunan 4,2 persen pada bulan lalu dalam pembuatan mobil. Tidak termasuk mobil, produksi pabrik tergelincir sebesar 0,1 persen lebih pada bulan September. Total produksi industri yang meliputi pertambangan dan utilitas serta manufaktur tergelincir 0,4 persen pada bulan September. Berlari ke bursa Asia, bursa saham utama kawasan Asia mengawali perdagangan hari ini di zona hijau. Pada pembukaan perdagangan, indeks Shanghai menguat 0,2 persen, indeks Hang Seng naik 0,33 persen, indeks Rate Time serap apresiasi 0,46 persen, dan indeks Kospi bertambah 0,55 persen. Optimisme bahwa Amerika Serikat dengan China akan mampu meraih kesepakatan dagang menjadi faktor yang memantik asli beli di bursa saham China dan Hong Kong. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan bahwa dirinya optimistis terhadap kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan China tahap 1 yang akan bisa ditanda tangani dalam gelaran KTT APEC di Chile pada 16 hingga 17 November mendatang. Seperti yang diketahui, belum lama ini kedua negara menggelar negosiasi dagang tingkat tinggi di Washington. Dalam negosiasi tingkat tinggi ini, delegasi China dipimpin oleh wakil Perdana Menteri Liu He, sementara delegasi Amerika Serikat dikomandoi oleh Kepala Dagang Perwakilan Robert Lutheiser. Dan juga Menteri Keuangan Amerika Serikat Stephen Munchin ikut berpartisipasi dalam delegasi yang dipimpin oleh Lutheiser. Pasca negosiasi dagang tingkat tinggi selama dua hari tersebut, kedua negara menyentuhi kesepakatan dagang tahap 1. Kesepakatan ini akan menjadi jawaban dari kritik Amerika Serikat terhadap China seputar praktik pencurian kekayaan intelektual. Selain itu, permasalahan defisit neraca dagang Amerika Serikat dengan China juga akan dijawab melalui kesepakatan dagang tahap 1 seiring dengan dimasukkannya komitmen China untuk membeli produk agrikultur asal Amerika Serikat senilai 40 miliar dolar hingga 50 miliar dolar. Sebagai gantian, Amerika Serikat setuju untuk membatalkan pengenaan biaya masuk baru bagi produk impor asal China yang sedianya akan dieksekusi pada pekan kemarin. Memang, pelaku pasar sempat dibuat ragu bahwa Amerika Serikat dan China akan benar-benar menandatangani kesepakatan dagang tahap 1 yang sudah disetujui secara lisan oleh keduanya dalam negosiasi tingkat tinggi di Washington. Seorang sumber menyebut bahwa China ingin bernegosiasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat sebelum meraih kesepakatan dagang tahap 1 antar kedua negara. Sumber tersebut kemudian menyebut bahwa wakil Perdana Menteri China Liu He bisa dikirim ke Washington sebelum akhir bulan ini guna meluruskan poin-poin dalam kesepakatan dagang tahap 1 yang masih mengganjal di hati pihak China. Namun, Menteri Keuangan Amerika Serikat Stephen Munchin kemudian membawa angin segar dengan membantah pemberitaan tersebut. Diri yang membantah bahwa China belum setuju dengan isi dari kesepakatan dagang tahap 1 antar kedua negara. Kini pernyataan dari Trump dan Liu He mengonfirmasi ucapan Munchin bahwa kesepakatan dagang kedua negara masih berada di jalur yang tepat untuk ditandatangani. Sekian berita fundamental untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.